Perkenalkan nama saya Richard dan pada video kali ini saya akan buat video mengenai Western Plated Dessert Dan sebelumnya saya akan memberitahu beberapa tata cara berpakaian yang baik dalam pembuatan video Yaitu menggunakan Chef Jacket, ada Chef's Tie dan juga ada apron Lalu di bawahnya itu menggunakan celana panjang hitam dan juga status safety Kali ini saya membuat Grape Moose yang bertemakan Western Plated Dessert Selama reaksikan Pertama yaitu saya akan membuat almond biscuit yang terlebih dahulu Bahannya dibutuhkan ada telur, almond powder, icing sugar, pastry flour, egg white, sugar, dan juga unsalted butter Langkah pertama yaitu kita akan mencapitkan almond powder, lalu telur, dan juga icing sugar Kita akan mengaduknya hingga one night to cap Tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat meringue dengan menggunakan putih telur dan juga sugar Sampai mengembang Jika sudah sekarang saya akan mencampurkan kedua adonan tadi menggunakan technique folding sampai adonannya tercampur rata Setelah itu saya akan mencampurkan pastry flour ke adonan Sama diaduk juga sampai rata, baru kemudian yang terakhir kita akan menuangkan unsalted butter yang sudah dibemerkan Kemudian pindahkan ke baking tray dan sekarang kita akan memanamnya dengan suhu 190 derajat selama 15 menit Dan seperti inilah hasil dari almond biscuitnya Jika sudah sekarang saya akan menggunakan ring cutter untuk memotong almond biscuitnya Kemudian saya akan membuat grape jelly Bahannya dibutuhkan ada grape juice, lemon juice, sugar, dan juga gelatin Lalu kita hanya tinggal mencampurkan semua bahannya Dan setelah itu kita akan masukkan ke dalam microwave agar gelatinnya bisa mencair Jika sudah sekarang kita akan menuangkan adonan grape jellynya ke dalam mold yang sudah disiapkan Dan setelah itu saya akan memasukkan ke dalam freezer sampai benar-benar beku Lanjut saya akan membuat grape cream Bahannya dibutuhkan ada grape juice, egg, egg yolk, sugar, gelatin, dan juga unsalted butter Sekarang kita akan mencampurkan telur, egg yolk, dan juga sugar Kita akan aduk sampai rata, kemudian kita akan memasukkan grape juice Kita akan aduk kembali, baru setelah itu kita akan memasak di atas kompor sampai mengental seperti ini Kemudian saya akan menambahkan gelatin, dan juga saya akan memasukkan juga butter Dan kemudian akan dicampur hingga rata Di sini dikarenakan warna dari grape cremeau nya sedikit kurang ungu Maka dari itu saya menambahkan sedikit warna makanan merah dan juga biru Agar grape cremeau nya nanti bisa memiliki warna yang sinkron juga dengan grape jelly dan juga dari grape mousse Setelah itu kita akan mengeluarkan grape jelly yang sudah dibekukan tadi Dan kita akan mengeluarkan grape cremeau yang akan kita taruh di lapisan atas dari grape jelly nya Dan setelah itu kita akan membekukannya kembali sampai benar-benar beku Lanjut, dalam pembuatan glaze membutuhkan glucose, lalu ada gelatin, ada sugar, water, dan juga ada condensed milk, dan juga ada white chocolate Pertama yaitu kita akan memasak water, sugar, glucose syrup, dan juga condensed milk sampai boil Kita sudah mencapai suhu 103 derajat, baru kemudian kita akan memasukkan gelatin yang sudah di bloom Dan kita akan aduk sampai rata Sekarang saya akan mencampurkan adonan dengan white chocolate Dan kita akan mengaduknya sampai rata Dan kemudian saya memberikan pewarna makanan Untuk memberikan warna ungu sesuai dengan buah yang saya gunakan yaitu buah grape Dan juga kita perlu untuk mendiamkan adonan ini Di dalam kulkas selama paling cepat itu sekitar 3 jam Lanjut untuk grape mousse, bahan ini dibutuhkan ada grape juice, grape cream, gelatin, sugar, dan juga lemon juice Pertama yaitu kita akan mencampurkan grape juice, sugar, grape cream, dan juga lemon juice Dan kemudian kita akan memanaskan adonan ini sampai gelatinnya itu larut Sekarang yaitu kita akan mencampurkan adonan dari grape tadi Yang sudah didiamkan terlebih dahulu dengan grape cream yang sudah dikembangkan Jika sudah sekarang kita akan menuangkan grape mousse ke dalam mode Kita akan menuangkannya sedikit saja dan kemudian setelah itu saya mengambil dari grape jelly dan juga grape cream Yang sudah dibekukan dan untuk di bagian atasnya saya akan menaruh almond biscuit yang sudah disiapkan tadi Oke jika sudah dimasukkan dalam freezer sampai beku Sekarang kita akan melakukan pouring the glaze Sampai semuanya tercoating dengan baik Berikut ini adalah tekstur dari mousse yang sudah saya buat Oke yaitu saya akan melakukan plating Pertama saya akan meletakkan mousse-nya di tengah-tengah dari piring Kemudian saya akan menaruh potongan grape yang sudah saya potong kecil-kecil Dan kemudian saya akan menaruh stone chocolate di pinggiran dari mousse-nya Berikut ini adalah perhitungan food cost dari semua bahan yang sudah saya gunakan pada pembuatan videonya Berikut ini adalah hasil dari perhitungan ikan saya Terima kasih